Intro Halo Sobat Catatan ASN Kembali lagi di channel Catatan ASN Informasi aparatur sipil negara Di video kali ini, kita akan bahas mengenai alur pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 Yaitu, tahapan yang harus Sobat ikuti untuk menjadi mahasiswa atau taruna atau peraja sekolah kedinasan yang Sobat inginkan Seleksi sekolah kedinasan sudah resmi dibuka pada tanggal 14 Mei 2024 Instansi penyelenggara sekolah kedinasan akan mengumumkan pembukaan seleksi pada masing-masing sekolah kedinasan sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 Untuk instansi yang sudah mengumumkan pembukaan seleksi sekolah kedinasan Sobat sudah dapat melakukan pendaftaran sekolah kedinasan di SSJ ASN BKN mulai tanggal 15 Mei 2024 Lalu, bagaimana alur pendaftaran sekolah kedinasan? Tahapan apa saja yang harus dilalui? Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan Sampai saat video ini dibuat, terdapat beberapa sekolah kedinasan yang belum mengumumkan pembukaan seleksi sekolah kedinasannya Instansi penyelenggara sekolah kedinasan diberikan waktu sampai dengan tanggal 28 Mei untuk dapat mengumumkan pembukaan seleksi sekolah kedinasan Jadwal ini tercantum dalam surat PLT Kepala BKN tentang jadwal seleksi penerimaan mahasiswa, peraja, taruna, sekolah kedinasan tahun anggaran 2024 Untuk rincian jadwal seleksi sekolah kedinasan tahun 2024, dapat Sobat lihat pada video berikut Jadwal resmi seleksi sekolah kedinasan tahun 2024 Terdapat beberapa tahapan yang harus Sobat lalui untuk melakukan pendaftaran sekolah kedinasan yang Sobat minati Adapun tahapan atau alur pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 adalah sebagai berikut Pertama, yaitu akses portal Sobat dapat mengakses portal seleksi sekolah kedinasan di laman digdin.bkn.go.id Tahap kedua, yaitu buat akun Sobat diharuskan untuk membuat akun SSC ASN sekolah kedinasan dengan nomor induk kependudukan atau NIK yang tervalidasi oleh Duk Capil Kemudian, mencetak kartu informasi akun yang akan digunakan nantinya untuk swafoto pada tahap pendaftaran Jika terdapat kesalahan data NIK atau nomor KK, pada saat pembuatan akun, Sobat dapat menghubungi Duk Capil sesuai domisili Sobat untuk dilakukan perbaikan data Jika pembuatan akun berhasil, dan Sobat sudah mencetak kartu informasi akun, Sobat akan melanjutkan ke tahap ketiga, yaitu login Setelah pembuatan akun berhasil, Sobat dapat login ke portal SSC ASN sekolah kedinasan menggunakan nomor induk pendudukan atau NIK dan password yang sudah Sobat daftarkan sebelumnya Jika login berhasil, Sobat akan melanjutkan ke tahap empat, yaitu pendaftaran Pada tahap pendaftaran ini, Sobat diharuskan melakukan unggah swafoto, melengkapi data diri dan data orang tua, memilih sekolah kedinasan yang Sobat minati, mengisi nilai rapor, dan melakukan upload berkas sesuai dengan persyaratan sekolah kedinasan yang Sobat lamar Jika seluruh data dan dokumen yang diperlukan sudah dilengkapi dan diunggah, Sobat dapat mengakhiri proses pendaftaran dan lanjut ke tahap lima, yaitu cek resume Pada tahap kelima ini, Sobat dapat melakukan cek resume dan mencetak kartu pendaftaran sebagai bukti bahwa Sobat sudah berhasil melakukan pendaftaran sekolah kedinasan di SSC ASN BKN Cetak kartu pendaftaran hanya dapat dilakukan jika Sobat sudah mengakhiri proses pendaftaran sekolah kedinasan Harap diperhatikan, setelah mengakhiri proses pendaftaran, data dan dokumen yang sudah diunggah ke sistem SSC ASN sekolah kedinasan tidak dapat diubah dengan alasan apapun Jadi, silakan cek kembali setiap baris data dan dokumen yang Sobat unggah sebelum mengakhiri proses pendaftaran Tutorial lengkap pendaftaran sekolah kedinasan, mulai dari pembuatan akun sampai dengan pengecekan resume, dapat Sobat lihat pada video sebelumnya yang ada di channel catatan ASN, yaitu Tutorial Cara Daftar Sekolah Kedinasan Tahun 2024 di SSC ASN BKN Tahap selanjutnya atau tahap ke-6 yaitu Verifikasi Verifikator instansi sekolah kedinasan akan melakukan verifikasi terhadap data dan berkas yang sudah Sobat isi dan Sobat unggah pada portal SSC ASN BKN Verifikator instansi akan memeriksa kesesuaian data dan berkas dengan persyaratan pendaftaran sekolah kedinasan Proses verifikasi ini akan menentukan apakah Sobat lulus seleksi administrasi atau tidak Untuk dapat lulus seleksi administrasi, pastikan Sobat membaca dengan cermat persyaratan data dan berkas yang diperlukan pada pengumuman dari sekolah kedinasan yang Sobat lamar Tahap ke-7 yaitu Cek Status Kelulusan Sobat dapat mengecek status kelulusan melalui pengumuman instansi ataupun langsung melalui portal SSC ASN Caranya, Sobat dapat login ke SSC ASN Sekolah Kedinasan dengan akun Sobat dan mengecek status kelulusan administrasi pada halaman resume Selanjutnya, tahap ke-8 yaitu Pembayaran Pelomer yang lulus akan mendapatkan kode billing untuk melakukan pembayaran Silahkan cek informasi pembayaran di masing-masing sekolah kedinasan Tahap ke-9 yaitu Cetak Kartu Ujian Sobat dapat mencetak kartu ujian yang akan digunakan untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD setelah pembayaran dikonfirmasi oleh sistem Kartu ini nantinya Sobat bawa untuk mengikuti SKD menggunakan CAT BKN sesuai jadwal yang sudah ditentukan Tahap ke-10 yaitu Ujian Seleksi Sobat harus mengikuti ujian seleksi sesuai ketentuan pada masing-masing sekolah kedinasan Dan tahap terakhir yaitu Pengumuman Hasil Seleksi Pengumuman Hasil Seleksi Sekolah Kedinasan akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Sekolah Kedinasan melalui SSC ASN BKN Dan melalui pengumuman resmi masing-masing sekolah kedinasan Nah itulah informasi mengenai alur pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 Untuk informasi lainnya terkait seleksi sekolah kedinasan tahun 2024 Sobat dapat melihat playlist berikut Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2024 Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Dan silakan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan Silakan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya Terima kasih Terima kasih